Intro Oke friend, video kali ini kita akan membahas Ini motor, Honda CB125 SE tahun 73 Ini kepunyaan saya sendiri ya kebetulan Untuk part-partnya apa aja, mari kita simak bersama-sama Dari belakang ya, kita mulai dari belakang Ini selibur belakang kita pakai CB125 juga Import, kebetulan dulu dapetnya kondisi mulus Cuman ada chrome yang udah agak jelek Terus kita chrome ulang Jadi seperti ini, looknya lumayan mulus Naik sedikit ke pangkon stop lamp Kita pakai Yamaha V80 original di chrome ulang Sama stop lamp Kita pakai Honda Monkey Yang dari merek Takegawa Itu spesial part dari Jepang ya Naik sedikit ke jok Kita kerangkanya pakai galvanis Kita modif sendiri Penyesuaian lekuk-lekuknya disesuaikan lagi Kulit joknya dari MBTEC Busanya kita request kemarin ya Kalau yang dijual umumnya itu kan terlalu keras Ini tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut Jadi pas lah untuk garian Maju sedikit ke tangki Kita pakai original Kemarin dapetnya masih mulus juga Terus kita repaint ulang Jadi warna bladus seperti ini Terus pindah ke depan Batok lampu depan kita pakai Yamaha YL Kebetulan kemarin dapetnya juga original paint Cuma kan kita tangkinya dicat bladus Masa iya batoknya enggak dicat Terus kita cat juga Samain warna tangki Ini original Speedonya juga original Sama lampu depannya kita pakai HD original Terus pindah lagi Ke Stang kita pakai Daytona original yang low Pindah ke pengereman kita Dari Master Rame pakai Nishin Samurai Handle kopling pakai Kawasaki Y900 Terus pindah ke holder kiri Kita pakai Suzuki GSX yang 1000 Terus gasnya kita dari Domino Tomaselli Untuk sepion dari Yamaha yang oval Model Daytona original juga ya Sekarang pindah ke shock depan Dari shock kita triple cam pakai K2R original Ini munium ya jadi CNC Kita dapatnya cuma CG3 atas bawah aja Pindah ke shocknya ini original baru semua Kita rebuild ulang Terus asnya pakai yang blue dari inner tube Lebor depan ini pakai Ninja Tapi ini spesial ya Ini bahannya dari carbon kevlar Dibuat model Ninja RR Terus dari velg depan Kita pakai TK Racing Belakang juga TK juga Yang depan ukuran 160 Belakangnya ukuran 185 Bahannya depan belakang sama pakai 90x80 IRC Fast T2 Untuk tromol Kita pakai yang depan Versi Kawasaki Versi 250 Set sama disk PSM Diameter 320 Yang belakangnya kita pakai TS100 Kita PNPkan ke ARM KC Di repair ulang semua Kaliper kita pakai Tokicho Lepasan MOGE GSX Nah ini bracketnya sendiri kan Itu tidak ada yang PNP Terus kita buatin sendiri dari Bahan dura Kita PNPkan ke shock Ninja Sudah gitu Beralih ke steering damper Kita pakai Kayaba Ini lepasan dari MOGE GSX juga Sok belakang Kita pakai Kayaba Yang bawaan motor RYR Nah ARM pakai KC Original Tadinya kan pakai K2R Cuman setelah dipakai beberapa hari Kok ternyata dia Nggak support buat mesin ini Kemudian kita ganti Dari KC Original Untuk baut-baut ya Baut-baut kita keseluruhan pakai Pro Bowl warna blue Ini 90% pakai Pro Bowl ya Yang nggak cuma daleman mesin itu Nggak pakai Pro Bowl Pakai bawaan ORI semua Pindah ke Mesin ya Mesin ini kebetulan basicnya Kemarin TIGER TIGER kita Naik spek jadi langkah 70 Diameter piston 66 Untuk knockernya kita custom sendiri Karbonnya pakai UMA ukuran 32 CDI pakai BRT Taruh sama Detail-detailnya Bak kanannya ini Pakai bak kopling pakai TLR Terus kirinya kita custom sendiri Ditambahin Tutup chrome-nya itu dari CB Untuk motor ini kan kebetulan Besok bakal naik Dino juga Jadi untuk teman-teman yang penasaran Untuk HP-nya berapa Bisa tonton video selanjutnya Besok bakal kita Dino Terus dari Detail-detailnya Seperti klakson Kita pakai bawaan GL100 original Kondisi masih mulus juga Rangkanya ini ORI Kita tata ulang Untuk penataan rangkanya juga Lumayan detail dari kita sendiri Terus dari Postep-nya kita pakai Bison Terus dudukannya kita Buat sendiri ya Dikustom ulang Standar tengah Dari Scorpio Dikrom ulang Sama di PNP kan Terus Oh iya Kenapot Kenapot kita Kemarin kan kebetulan Dikirim dari Surabaya Tapi tanpa merek Nah terus kita Pakai di motor ini Ternyata Ketemu enaknya Sama kenapot sebelumnya Beda Terus itu tak kasih stiker Badas Biarpun kita Nggak jualan kenapot ya Cuman ini cuma buat Dipasang di motor ini aja Oke terus Sama apa lagi ya Dari Ya mungkin itu sih Yang spesial dari motor ini Yaitu suratnya Ini CB125 SE ya Special engine Iya Sama Apa ya ini Postep belakang Oh iya tadi postep belakang Belum Postep belakang Dari CBR LED Original juga Ya untuk Estimasi Pengerjaan motor ini Sendiri Ini kan Kebetulan Kemarin punya saya sendiri Jadi prosesnya Santai banget Sampai Hampir Satu tahun Lebih lah Dari pengerjaan mesin Beberapa kali revisi Terus pengerjaan rangka juga Mesin sendiri Dua kali revisi Dari sebelumnya kan Tiga standar Dulu Di Dino 27,5 Terus kita Next pack Besok ini Berapa belum tahu Terus Apa ya Oh iya Untuk Estimasi Budget untuk motor ini Ya lumayan ya Ini Hampir 50-60an Sampai bersih Dari motor Suratnya Komplet Pajuk hidup Semua akur Semua Itu sekitar Segitu Sama Sand Stand list Ini kemarin kan Kita Sand nya Ini ya Pakai yang Bolam Nah Dipakai Nggak lama Itu Bolam nya Pada lepas Semua Terus ini Saya buatin Dari stand list Tapi beda sama Yang beredar di pasar Ini kita buatin Sendiri Sama bolam Stand list nya Ini juga Tak Custom Sendiri Sudah Paling itu Untuk Yang mau buat Motor Seperti Ini Atau beda lagi Bisa Hubungi Di Instagram nya Badas Gerats Atau Nanti WA nya Kita Cantumin Di Deskripsi Untuk Tanya-tanya Boleh Untuk Mau buat Bodi set Seperti apa Juga Boleh Untuk Pengerjaan Rata-rata Kita Di 1-6 Bulan Tergantung Entrian Juga Sama Detail-detail Ini Tadi Belum Dibahas Juga Ini Di Braket Staring Dumper Ini CNC Terus Sama Knop Crane nya Itu Juga CNC Terus Sama Hawa nya Itu Juga Stand list Kita Buat Sendiri Semua Stick Rim Juga Stand list Semua Ya Mungkin Itu Harga Dan Info Pembuatan Bisa Lanjut Oke Terima kasih Sampai Bertemu Di video Selanjutnya Terima kasih Terima kasih.